Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Saya bisa ikut bersilaturahim Tapi temanya agak panas Sesuai dengan Tema yang diberikan Bukan dalam rangka Berdebat Dengan Agus Mustafa Jadi Agus Mustafa itu Penulis produktif Tapi Judul bukunya itu Membuat orang penasaran Kayak ternyata Akhirat Tidak kekal Kemudian yang dikirim ke saya Videonya oleh Ustaz Luqman itu Azab kubur Tidak ada Terus Azab kubur Antara Al-Quran dan As-Sunnah Maka kemudian Saya ambil Judul Ternyata Seksa kubur Benar adanya Meskipun Temanya Seperti ini Tapi Insya Allah Apa yang kita kaji Ini Merupakan Prinsip kita Dalam Berakidah Prinsip kita Dalam Mengimani Hal-hal yang Woi Juga Dalam Beragama Jadi Sekali lagi Ini Bukan dalam rangka Membantah Atau Berdebat Dengan G.I.H.G. Agus Mustafa Penulis kreatif itu Tapi Ini adalah Kajian Internal Untuk Menguatkan Meneguhkan Prinsip Kita Dalam Hal Ibadah Dalam Hal Akhidah Pertama Yang perlu Kita Tekankan Untuk Menjadi Muslim Yang baik Itu Ternyata Tidak butuh Orang pintar Tidak Perlu Pintar Tidak Perlu Kaya Tidak Perlu Dati Penguasa Menjadi Orang Muslim Yang Baik Atau Manusia Yang Baik Itu Tidak Perlu Harus Pintar Tapi Yang Diputukan Itu Hati Yang Terbuka Hati Bersih Terbuka Dan Siap Menerima Kebenaran Salah Satu Ayat Yang Kemudian Bisa Kita Ambil Patokan Itu Adalah Pendidikan Itu Menyiapkan Hatinya Bukan Menyiapkan Otaknya Saya Termasuk Tidak Setuju Dengan Istilah Ada Otak Kiri Otak Kanan Itu Nanti Didengarkan Musik Klasik Biar Otak Kirinya Otak Kanannya Main Nanti Dikasih Permainan Angka Angka Biar Otak Kirinya Otak Kanannya Main Dan Sebagainya Karena Muara Dalam Agama Itu Hati Bukan Otak Otak Itu Hanya Sarana Untuk Lewat Saja Tapi Kemudian Pencernaan Yang Dilihat Yang Didengar Yang Difikirkan Itu Muaranya Ada Pada Hati Maka Tidak Salah Kalau Kemudian Rasulullah Mengatakan Ala inna Filih Jasadi Mutullah Iza Soluhal Jasadukun Lu Wa Iza Fasudat Fasudal Jasadukun Jadi Muaranya Ada Pada Hati Maka Hati Yang Kemudian Dalam Dunia Tasawuf Itu Dikenal Dengan Nanti Manajemen Itu Pakai Aryaldoh Arruhiyah Aryaldoh Olahraga Batin Dan Sebenarnya Orang Batin Itu Adalah Zikir Dan Ibadah Banyak Banyak Orang Pintar Sekarang Ini Rame Terkait Dengan Waktu Lima Waktu Solat Pintar Itu Jadi Solat Lima Waktu Tidak Ada Dalam Al-Quran Itu Rame Di Media Sosial Orang Orang Yang Hatinya Masih Terbututup Itu Akan Fa'amal Lali Nafi Kulubim Zairun Itu Akan Mencari Pembenaran Terhadap Pendapatnya Meskipun Harus Dipaksakan Dalam Tafsirnya Dalam Ta'wid Ini Yang Pertama Jadi Maka Pendidikan Kita Adalah Pendidikan Hati Bukan Pendidikan Otak Kita Sering Mendengarkan Juga Lahum Adhanun Layasma'un Nabiha Walum A'yunun Layuna Walum Apa Itu Kulubun Layafkuhun Nabiha Jadi Innas Sam'a Wal Basra Wal Fu'ada Fu'at Itu Adalah Hati Nah Otak Itu Sebagai Sarana Untuk Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Mencernanya Memahaminya Itu Ada Pada Hati Maka Pendidikan Hati Harus Tetap Kita Kuatkan Dalam Diri Anak-anak Kita Dan Diri Kita Masing-masing Yang Kedua Prinsip Dalam kita Beragama Yang Kedua Ternyata Beragama Itu Tidak Harus Rasional Tidak Tidak Harus Cocok Dengan Akal Kita Otak Maka Beribadah Itu Tidak Perlu Mencari Hikmah Dulu Dalam Beribadah Baru Kemudian Kalau ada Hikmah Saya Beribadah Ketika Hati Kita Sudah Terbuka Maka Perintah Apapun Dalam Agama Itu Akan Kita Lakukan Kita Tahu Hikmahnya Atau Tidak Tahu Hikmahnya Itu Urusan Nanti Contoh Adalah Isra' Mi'rod Isra' Mi'rod Itu Tidak Masuk Akar Semalam Dari Makkah Ke Betul Matis Ke Langit Ketujuh Balik Lagi Hanya Dalam Semalam Itu Tidak Rasional Tetapi Abu Bangkar Ketika Hatinya Sudah Terbuka Maka Tidak Rasional Bagaimanapun Tetap Percaya Maka Kemudian Disebut dengan Asetik Karena Mempercayai Nabi Dalam Urusan-urusan Yang Tidak Rasional Bayangkan Sekarang Jadi Kalau kita Ambil Bahwa Kita Ini Hanya Tujuh Tingkatan Langit Misalkan Bumi Ini Dengan Atmosfer Yang Tidak Bisa Ditembus Ini Baru Satu Galaksi Baru Satu Tingkatan Bundaran Atmosfer Yang Mengeliling Bumi Kita Ini Itu Bagi Langit Kedua Itu Seperti Bumi Yang Kita Injain Atmosfer Atmosfer Lagi Yang Kedua Itu Kemudian Bagi Atmosfer Yang Ketiga Langit Yang Ketiga Itu Kita Bayangkan Seperti Bumi Yang Kita Injain Semakin Luas Semakin Luas Tidak Bisa Kita Bayangkan Itu Baru Satu Apa Samawad Belum Galaksi Galaksi Yang Lai Maka Tidak Masuk Akal Tapi Tidak Masuk Akalnya Pun Apakah Tetap Menerima Contoh Yang Kedua Adalah Mas Ulfuf Membasuh Kaos Kaki Atau Membasuh Sepatu Jadi Kita Ini Punya Keringanan Ketika Dalam Masa Masa Dingin Misalkan Dan Kita Sudah Berwudu Dan Menggunakan Kaos Kaki Dalam Keadaan Suci Maka Dalam Wudu Berikutnya Kita Tidak Usah Mencuci Kaki Cukup Membasuh Di atas Mata Kaki Di atas Sepatu Atau Di atas Kaos Kaki Jadi Misalkan Tuhur Tadi Kita Wudu Kemudian Kita Pakai Kaos Kaki Solat Guhur Batal Batal Tapi Kita Tidak Lepas Kaos Kaki Untuk Solat Asal Nanti Kita Boleh Wudu Tanpa Mencuci Kaki Cukup Dengan Mengusap Di atas Kaos Kaki Atau Di atas Sepatu Tidak 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 Lepas Lepas Lagi Sampai Maghrib Karena Sakit Tidak Mandi Maka Kaos Kakinya Tidak Dilepas Nanti Udunya Suga Demikian Ketika Ketika Waktu Membasuh Kaki Tidak Usah Dilepas Tapi Cukup Dibasuh Di atas Kaos Kaki Atau Sepatu Kalau Agama Itu Menggunakan Akal Maka Harusnya Yang Dibasuh Itu Bawahnya Kaos Kaki Karena Kotor Tetapi Karena Agama Itu Tidak Mesti Harus Logis Tidak Mesti Harus Rasional Maka Syariat Dalam Mas Hufa Ini Itu Membasuh Di atas Kaos Kaki Atau Membasuh Di atas Sepatu Dan Ini Ungkap Panya Ahli Kalau Agama Itu Murni Menggunakan Akal Pikiran Lagana Asfal Hufi Membasuh Bawahnya Sepatu Dan Bawahnya Kaos Kaki Itu Lebih Utama Harusnya Daripada Membasuh Di atas Kaos Di atas Atasnya Kaos Kaki Maka Dalam hal agama Kita Tidak Perlu Mencari Hikmah Dulu Latas Al Anil Hikmah Jangan Kemudian Hikmahnya Apa Ketika Kita Tanya Hikmahnya Maka Kita Akan Mungkin Tidak Dapat Hikmah Juga Tidak Dapat Nilai Ibatan Puasa Puasa Itu Hikmahnya Bisa Menguruskan Badan Diet Tapi Kadangkan Karena Kita Niat Puasa Untuk Diet Maka Diet Tidak Berhasil Puasa Tidak Ada Nilainya Dan Begitu Selanjutnya Jadi Beragama Tidak Harus Rasional Apalagi Dalam hal Urusan Urusan Akita Dan Urusan Urusan Masalah Masalah Yang Waib Salah Satu Yang Kemudian Tidak Rasional Itu Dalam Masalah Waib Yang Tidak Bisa Dicerna Dengan Akal Tapi Kita Harus Beriman Kita Harus Beriman Sifat Orang Mutakin Pertama Sifat Orang Mutakin Pertama Yang Disebutkan Pertama Kali Di Surat Al-Baqarah Itu Adalah Al-Baqarah 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 Itu artinya Segala Sesuatu Yang Tidak Nampak Di Penglihatan Kita Jadi Kalau kita Tidak Menang Mbah Mbah kita Itu berarti Mbah kita Itu Goib Nabi Muhammad Itu Adalah Goib Bagi Kita Padahal Ada Orang Yang Tapi Bagi Kita Adalah Hal Yang Goib Maka Dalam Akita Disebut Dengan As-Sam'iyah Hal-hal Yang Hanya Bisa Didengar Kebenarannya Melalui Al-Quran Dan As-Sunnah Jadi As-Sam'iyah Itu Bukan Hanya Yang Bisa Didengar As-Sam'iyah Itu Adalah Hal-hal Yang Hanya Bisa Kita Temukan Kebenarannya Melalui Al-Quran Dan As-Sunnah Kita Kadang-kadang Keliru Dalam Mengajarkan Istilah As-Sam'iyah As-Sam'iyah Itu Bukan Hanya Kita Terima Dari Pendengaran Kita Tapi As-Sam'iyah Itu Adalah Hal-hal Yang Kebenarannya Hanya Bisa Kita Buktikan Dengan Dalil-dalil Al-Quran Dan As-Sunnah Termasuk Siksa Adab Koper Ini Siksa Neraka Kenikmatan Neraka Kenikmatan Surga Kenikmatan Kubur Siksa Kubur Fitnah Kubur Itu Itu Adalah Masalah 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 Hal Yang Waib Kira-kira Mengapa Inilah yang menang Prinsip Kita Dalam Beribadah Dalam Al-Aqidah Kenapa Dalam Videonya Itu Tidak Percaya Dengan Siksa Kubur Yang bisa Saya tangkap Dari Judul Siksa Kubur Antara Al-Quran Dan As-Sunnah Versus As-Sunnah Pertama Karena Membedakan Kedudukan Antara Al-Quran Dan As-Sunnah Ini Yang penting Membedakan Antara Al-Quran Dan As-Sunnah Kedudukan Seakan-akan Al-Quran Itu Sumber Pertama As-Sunnah Itu Sumber Kedua Padahal Al-Quran Dan As-Sunnah Itu Sejajah Dan Ini Prinsip Beragamanya Muhammadiyah Yang Tertuang Di Pokok Manas Tarjif Nomor Pertama Al-Quran Dan As-Sunnah Kita Tidak Tidak Boleh Membedakan Antara Dua-duanya Kita Dudukkan Sejajat Kita Dudukkan Sejajat Wa Oleh Oleh karena itu Sebenarnya Al-Quran Dan As-Sunnah Itu Punya Fungsi Yang Sama Fungsi Sangat Menguatkan Antara Satu Dengan Yang Lain Bukan Posisi Satu Dan Dua Prinsip Agamanya Muhammadiyah Al-Quran Dan As-Sunnah Itu Punya Kedudukan Yang Sejajat Kalau Kemudian Kita Menomor Menomor Duakan As-Sunnah Maka Banyak Sekali Kemudian Hukum-hukum Yang kita Dikterima Tidak Lengkap Maka Al-Quran As-Sunnah Itu Dijajikan Sebagai Bayan Kemudian Seperti Ini Contoh Kajian Fungsi As-Sunnah Ini Baru Poin Pertama Kenapa Mereka Tidak Percaya Terhadap Banyak Misalkan Apa itu Tanda-tanda Hari Kiamat Atau Banyak Sekali Yang Tidak Membatalkan Hukum-hukum Tertentu Terutama Masalah Akhidah Karena Mereka Memposisikan Al-Quran Sunnah Itu Pada Hukum Nomor Dua Sumber Hukum Islam Nomor Dua Al-Quran Nomor Satu Padahal Fungsi Al-Sunnah Itu Pertama Jadi Peran Nabi Muhammad Itu Pertama Adalah Mu'akidah Mu'ayidah Hadis Itu Berfungsi Untuk Menguatkan Hukum-hukum Yang ada Dalam Al-Quran Ini jelas Semua Menerima Semua Menerima Ada Ada kewajiban Sholat Dalam Al-Quran Di hadis Ada Bunyil Islam Mu'ala Khomsin Ada Kewajiban Haji Di Hadis Ada Ya Hadis Itu Fungsinya Adalah Menguatkan Hukum Al-Quran Fungsi Fungsi Kedua Itu Adalah Mu'addiha Mubayyinah Menjelaskan Mempertegas Memerinci Hukum-hukum Yang ada Dalam Al-Quran Secara Global Itu Kemudian Dijelaskan Di Perinci Di Dalam Al-Quran As-Summa Contohnya Kita Tidak Akan Bisa Melaksanakan Sholat Lima Waktu Tujuh Belas Rokaat Kalau Tidak Ada Keterangan Dalam Hadis Kita Tidak Akan Tahu Zakat Itu Dua Setengah Persen Kalau Tidak Ada Dalam Hadis Kita Tidak Akan Tahu Itu Tujuh Kali Itu Kecuai Dalam Hadis Maka Sama Kedudukannya Antara Al-Quran Dan As-Summa Yang ketiga Ini Yang kemudian Sangat penting Fungsi Yang Banyak Dilalekan Oleh Beberapa Orang Bahwa Al-As-Summa Itu Juga Berhak Untuk Membuat Syariat Yang Tidak Ada Dalam Al-Quran Mustakillah Bisyariah Bisa Mengharamkan Bisa Menghalalkan Bisa Mewajibkan Bisa Mengharamkan Bisa Hanya Sekedar Boleh Bisa Hanya Sekedar Sunnah Jadi Mustakillah Bisyariah Ini Yang kemudian Banyak Yang Tidak Mengamalkan Memahami Peran Al-Quran Di Sini Contohnya Ketika Berbicara Tentang Binatang Binatang Yang Diharamkan Kalau Kita Hanya Mengajuk Kepada Al-Quran Hanya Empat Yang Diharamkan Khurrimat Alaikumul Maitah Bangkai Waddam Darah Walahmul Hinzir Babi Wama Uhillali Wahidillah Dan Apa-apa Yang Disembelih Bukan Karena Allah Hanya Empat Ini Saja Jadi Hanya Empat Kalau Kemudian Kita Hanya Mengajuk Kepada Al-Quran Al-Hadis Kemudian Dantang Yang Burung Yang Memangsa Mangsanya Dengan Kuku Tajamnya Itu Juga Tidak Boleh Gagak Itu Diharamkan Keledai Yang Cina Itu Diharamkan Ular Itu Diharamkan Dan Itu Semuanya Tidak Ada Dalam Al-Quran Maka Prinsip Yang Ketiga Ini Yang Kemudian Penting Dan Itu Sudah Dihawatirkan Wai Nabi Sejak Lama Dihawatirkan Wai Nabi Sejak Lama Hampir Hampir Saja Itu Ada Orang Yang Sudah Nyaman Keilmuannya Mapan Duduk Di Atas Sofanya Nyaman Tidak Terganggu Dengan Halal Yang Lain Ya Kulu Orang Yang Mapan Keilmuannya Yang Mapan Hidupnya Nanti Akan Kita Kaitkan Dengan Yang Ketiga Itu Mengatakan Alaykum Alaykum Bihada Al-Quran Fama Wajad Tum Fihi Min Halal Fahilluhu Wama Wajad Tum Fihi Min Haramin Faharimuhu Kamu Cukup Berpedoman Pada Al-Quran Saja Apa Yang Ada Yang Halal Dihalalkan Yang Haram Diharamkan Tidak Usah Berpedoman Pada Al-Quran Dan Pada As-Sunnah Ini Kekhawatiran Nabi Sudah Zaman Dahulu Dan Sekarang Terbukti Banyak Yang Mengingkari Peran As-Sunnah Dalam Masalah Yang Ketiga Ini Mustaqillah Bisharia Maka Nabi Mengatakan Sebagai Penekanan Ala Innama Haram Allahu Kama Harama Rasulullah Ingatlah Bahwa Apa Yang Diharamkan Oleh Allah Itu Juga Bisa Melalui Yang Diharamkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Yang Pertama Jadi Kita Tidak Boleh Membedakan Antara Peran Al-Quran Dan Peran As-Sunnah Singkat Saja Yang Penting Dasar Kita Dulu Kalau Kemudian Kita Ini Bisa Terima Maka Semua Bentuk Ketidak Rasionalan Itu Bisa Kita Terima Dengan Hati Yang Terbuka Ini Yang Pertama Yang Kedua Kenapa Kemudian Tidak Percaya Dengan Siksa Kubur Dengan Kejadian Akhirat Tanda Tanda Hari Kiamat Tidak Percaya Dajau Tidak Percaya Dayak Susu Makjul Dan Sebagainya Karena Karena Mereka Itu Mengatakan Punya Prinsip Tidak Percaya Kepada Hal-hal Yang Diberitakan Melalui Hadis-hadis Yang Jalannya Cuma Satu Namanya Hobarul Wahid Dalam Bab Akhidah Tidak Diterima Dari Dalil Hadis Yang Hobarul Wahid Contohnya Gini Misalkan Saya ini kan Misalkan Saya Rasulullah Misalkan Misalkan Menyampaikan Hadis Yang Mendengarkan Orang Banyak Setiap Guru Menyampaikan Pada Muridnya Satu Kelas Itu Empat Puluh Anak Setiap Guru Empat Puluh Anak Punya Murid Nanti Setiap Kelas Sampaikan Empat Anak Sampai Kepada Bukhari Yang Mendengarkan Buahnya Ini Setiap Tingkatannya Itu Namanya Hadis Mutawadir Dan Orang-orang Ahli Galam Hanya Menerima Di Dalam Bab Akhidah Hadis Yang Semacam Ini Tentang Hari 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 Kiamat Itu Khobarul Wahid Ahlu Kalam Tidak Menerima Itu Tapi Prinsipnya Ahlu Sunnah Dan Prinsip Di Muhammadiyah Sebenarnya Praktiknya Muhammadiyah Menggunakan Khobarul Wahid Dalam Urusan Akhidah Muhammadiyah Menggunakan Khobarul Wahid Dalam Urusan Akhidah Prinsip Ini Membedakan Antara Ahlul Kalam Dan Ahlu Sunnah Wal Jamah Jadi Pertama Prinsipnya Kita Menerima Khobarul Wahid Untuk Akhidah Yang Kedua Kita Mendudukkan Antara Al-Quran Dan As-Sunnah Sejajar Sebagai Sumber Utama Hukum Dalam Ajaran Islam Yang Ketiga Kenapa Banyak Umat Islam Yang Melakukan Penggembusan Terhadap Ajaran Islam Itu Sendiri Melakukan Penggembusan Terhadap Akhidah Islam Itu Sendiri Pertama Karena Cari Sensasi Yang Kedua Ngamen Istilah Ngamen Ini Istilahnya Dosen Dosen Kita Karena Mereka Akan Dapat V Dari Statement Orang Lain Melalui Buku Buku Dan Statement Jadi Mengungkapkan Pendapat Orang Lain Agen Agen Orang Lain Untuk Memecah Belah Umat Islam Tapi Kemudian Mendapatkan V Dari Orang Yang Ingin Menyebarkan Faham Itu Jadi Kenapa Kemudian Mereka Percaya Cuma Karena Ingin Dapat Uang Tambahan Dalam Ngajarnya Maka Kemudian Istilahnya Adalah Ngamen Ngamen Itu Dapat Receh Tapi Sayang Akidahnya Hanya Dijual Dengan Recehan Dari Ngamen Jadi Yang penting Prinsip Kedua Pertama Itu Kita Kerebak Kalau Kemudian Ini Kita Fahami Maka Hadis Apapun Kalau Itu Benar Berbicara Tentang Azab Kubur Tentang Akherat Maka Harus Kita Terima Tidak Tidak Perlu Pintar Tidak Perlu Jadi Profesor Tidak Perlu Melakukan Penelitian Untuk Menjadi Muslim Yang Baik Tapi Hati Terbuka Menerima Apa Adanya Rasulullah Itu Yang Kemudian Menjadi Modal Pertama Masuk Ke Pembahasan Kenapa Seperti Teman Kita Itu Tidak Mengambil Dala Dari Al-Quran Padahal Para Mufasir Itu Menafsirkan Ayat Ini Tentang Fir'un Ini Ini Adalah Siksa Kupun An-Naru An-Naru Tapi Kenapa Tidak Digunakan Karena Ini Mengandung Multi Tafsir Tidak Jelas Ada Ungkapan Fitnah Kufurnya Maka Maka Armand Ulama 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 Yang Kemudian Ingin Menyesbatkan Menulis Buku Tentang Azab Kubur Azab Kubur Itu Tidak Banyak Mengambil Dari Ayat Eni Karena Masing-masing Orang Yang Tidak Percaya juga menggunakan ayat ini artinya ayat ini multi tafsir sesuai dengan kecenderungan hatinya ini yang pertama tinggal akhidat kita terkait dengan kedudukan as-sunnah yang terpenting adalah hati kita meyakini bahwa Al-Quran dan as-sunnah itu adalah duduk sejajar sumber hukum utama dua-duanya sama punya fungsi yang sama saling menerangkan dan saling menguatkan termasuk Al-Quran as-sunnah seandainya tidak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam as-sunnah maka kedudukan itu sama kuatnya seandainya seandainya di dalam Al-Quran ada pembahasan yang sama maka ketika kita mengajak kepada hadis-hadis yang banyak sekali maka insya Allah di dalam hadis yang yang sohih itu banyak hadis yang menetapkan adanya fitnah kubur pertama fitnah itu artinya pertanyaan itu fitnah istilah pertanyaan itu fitnah istilah kedua ada fitnah dan adhan maka tugas pertama tugas pertama kewajiban kita pertama setelah mayat dikubur setelah mayat dikubur itu sebenarnya tidak ada istilah doa bersama masing-masing mendoakan saudaranya yang dikubur kalau sudah selesai penguburannya maka doanya hanya dua istagfiru li'ahikum kemudian wasallu lahu tasbid kita beristighfar kepada Allah supaya mengampuni si mayat yang kedua memohon kepada Allah supaya memberikan ketetapan Allahumma gfirlahu wasabbithu bilkaulis sabiti fil hayati dunia fil akhir artinya Rasulullah sudah mengingatkan bahwa fitnah kubur itu ada fitnah kubur itu ada ini yang pertama jadi nanti sebenarnya doa Allahumma gfirlahu warham huwa fi wakfwan hu itu berada di sholat Allahumma la tahrim na al-jirahu itu berada di sholat di kubur itu hanya ada perintah doa ini istaufiru li'ahikum wasallu lahu tadbi fa'innahul ana yus'al fa'innahul ana yus'al itulah dalil bahwa di dalam kubur itu ada fitnah ini hadis yang kedua hadis yang ketiga orang yahudi perempuan datang pada nafi kemudian ketemu a'isa orang yahudi tadi perempuan mengatakan pada a'isa mudah-mudahan Allah melindungi kamu dari seksa kubur ini orang yahudi di dalam taurotnya sudah meyakini ada seksa kubur bilang ke a'isa seperti itu a'isa tidak percaya datang pada nabi tanya ketika yahudi keluar tanya nabi memang ada seksa kubur a'idhan billah itu artinya a'udhu billahi min azabil kubur saya berlindung kepada Allah dari seksa kubur jadi ini dialog antara orang yahudi kemudian a'isa kemudian nabi itu sudah sebagai pernyataan akidah kita bahwa adab kubur itu ada fitnah kubur ada adab kubur juga ada ini juga demikian Usman ketika kekuburan itu mesti nangis jadi Usman itu ketika kekuburan itu mesti nangis ada surga disebutkan surga tidak nangis disebutkan neraka tidak nangis tapi disebutkan kuburan itu mesti nangis karena al-kubur awal manazil akhirah kubur itu adalah awal tangga kita menuju akhirat kalau fitnah disini sukses maka di akhirat lebih mudah belum lagi kita mengenal istilah kemudian nabi meringankan membantu meringankan awal meringankan azabnya orang dikubur dengan menancapkan pelepah daun korma kemudian menyiram air karena ada yang tukang adu domba ada yang tidak bersih dalam buang air besarnya ini juga menentukan bahwa adab kubur itu ada ini juga demikian jadi kalau kemudian prinsip agama pertama itu sudah jelas kita bahwa al-quran dan as-sunnah itu kita terima sejajar kemudian kita menerima khabar luah dan malak kita maka untuk kesininya itu akan mudah tidak butuh dalil banyak-banyak kalau ada dalil satu saja yang sahih atau hasan maka bisa kita terima dalam hal-hal akhidah meskipun tidak mutawatir kalau kemudian kita sudah mengetahui dalilnya maka bagaimana tanggapan ulama terhadap orang-orang yang tidak percaya siksa kubur jadi orang yang tidak percaya adab kubur itu adalah orang-orang kafir musrik diri sebelumnya khawar yang keluar dari korongan islam al-muqtazira itu wangkir daripada orang-orang kalam yang kemudian banyak pengaruhnya dengan filsafat Yunani imam imam mengatakan adab al-kubri hakkun waman ankarahu fahuwa tallun mudillun ini ulama-ulama yang kemudian ahli hadis memahami Al-Quran memahami hadis dengan baik sudah menetapkan hukum fatwa demikian bagaimana dengan kita yang daubnya bahasa Arab itu tidak ada ngomong bahasa Arab juga tidak lancar tidak punya daub bahasa Arab jadi daub itu artinya dengan ngomong bahasa Arab itu sudah tahu oh ini cakupannya kesana cakupannya kesana kita tidak punya itu kemudian tiba-tiba baca satu ayat kemudian menafsirkan dan mengumumkan menjenalisir hukum-hukum yang ada di ini juga demikian jadi tidak perlu kita bahas kata ulama sebagai meskipun kita ini tidak perlu rasional tapi kita sedikit-sedikit butuh butuh logika kadang-kadang butuh logika kita membutuhkan logika ada beberapa orang yang membandingkan antara mati dan tidur antara mati dan tidur kita tidur itu kalau bermimpi lari ya ditidur ini kan kita diambil roh kita ayat surat Az-Zumar ini Allah Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika wafatnya matinya dan ketika belum mati dalam tidurnya jadi ayat ini mengatakan bahwa kita tidur itu sudah mati dan arwah kita sudah diambil sebentar kalau tidak dikembalikan berarti mati kalau dikembalikan berarti kita bangun lagi dan kita tidak boleh membantah ayat ini Allah ketika mati tidur itu juga mati namanya wafat ketika mati beneran itu juga wafat maka kita bisa berlogika mimpi kita lari itu meskipun dalam mimpi dan kita tidak bergerak maka bangun tidur itu seperti kita cowok wafat luar biasa clean den seperti dipergi barang buku besar itu kan mimpi yang tidak baik ketika kita mimpi saya yang ketemu mantan saya misalkan senyum-senyum saya tidak merasa tapi yang melihat saya senyum itu ini kok senyum-senyum sendiri itu itu gambaran kalau kita bisa menerima masalah mimpi di dunia dan itu nyata maka untuk urusan akhirat itu lebih mudah kita terima tentang ada siksa dan nikmat gubern ngibi kencing tiba-tiba yang ngompong ngibi terjatuh ternyata jatuh dari kasur dan banyak sekali yang pernah kita alami dalam hal mimpi itu dan kita yakin mimpi dengan ketemu Rasulullah berarti itu benar ketemu Rasulullah kalau mimpi ini mudah kita fahami maka untuk adab kober itu akan mudah kita terima maka perbandingan antara adab kober dan mimpi itu tipis apalagi kalau kemudian kita fahami seperti ini ini siklus kita kita ini punya tiga tahapan hidup di dunia hidup di alam berzah dan hidup di akhirat dunia kita pokok hidup kita ini adalah jasad rohnya ikut maka ini kan itu jasad kita maka kita berlaku ini jasad rohnya ikut di berzah itu roh yang jadi patokan utama jasad ikut akhirat jasad dan roh dua-duanya menjadi hidup ini yang kemudian saya membaca dari ceramahnya itu yang diingkari oleh penceramatan ini adalah benarkah ada siksa kubur secara jasmani benarkah ada siksa kubur secara jasmani itu kayaknya dari dari apa dari gambaran tidak ada siksa kubur tapi nanti belakangnya itu secara jasmani tetap mengakui ada siksa kubur namanya roh tetapi kalau kita lihat mimpi logikanya mudah bagi Allah untuk menyiksa roh dan jasad nah siklus ini yang kemudian ditulis oleh Ibn Rukoyim bahwa dunia kita ini kita ini melayani jasmani kita rohnya ikut tapi kalau barzah itu rohnya yang menjadi utama penentuannya jasadnya ikut akhirat jasad dan roh akan dipenuhi kebutuhannya dua-duanya maka jangan dibayangkan luasnya kuburan dengan luasnya kehidupan kita sempitnya kuburan dengan sempitnya kuburan apa kehidupan kita itu jangan dibayangkan itu ini sebagai logika kalau kita tidak menerima hadis maka kita harus menerima logika dari mimpi kita dan mati kita yang kemudian perlu dipahami jangan hanya memahami alam kubur itu dengan kuburan yang ada di tanah itu namanya alam barzah jadi alam barzah barzah itu sekat jadi kematian kita itu adalah batas antara dunia dan akhirat tapi kebanyakan orang yang mati itu dikubur maka kemudian kita menyebutnya alam kubur faham ini itu nanti untuk menghindari pertanyaan orang yang tenggelam orang yang terbakar itu bagaimana pertanyaan mongkar nangkirnya kenapa kemudian dikatakan alam kubur karena kebanyakan orang yang mati itu dikubur tapi nama sebenarnya waktu mati itu adalah barzah pembatas antara dunia dan akhirat dikubur atau tidak dikubur tetap akan mendapatkan fitnah terbakar atau tidak terbakar tetap akan mendapatkan fitnah dan kita secara mata kasat mata tidak akan bisa mengetahui apa yang dialami oleh si mayit seperti kita tidak tahu apa yang dialami oleh kita yang mimpi kita tidak tahu apa yang dialami oleh mayit dari nikmat dan siksa seperti kita juga tidak mengetahui apa yang dialami oleh orang yang saat tidur mimpi ketemu siapa mimpi ketemu apa itu tidak bisa kita lakukan contohnya ini jadi nanti di akhirat itu antara orang munafik orang kafir dan islam itu nanti orang munafik jalannya itu pakai tidak ada lampunya digambarkan ini nanti orang islam itu pakai lampu besar jalannya gampang ketika minta lampu pada umat islam itu kemudian balik kalau orang dunia cari minyak minyaknya itu ada amal soleh sebagai bekal untuk menyalakan lampu di akhirat tapi ketika balik ini salah satu penafsiran ketika balik tidak bisa karena pembatasnya sudah ada pembatasnya nanti pembatas itu hanya dibuka untuk ke akhirat bukan dibuka kembali untuk ke dunia ini ada penafsiran semacam itu jadi barzah itu adalah pembatas kenapa kemudian dikatakan alam kubur karena al-lambu men mata duvina karena kebanyakan yang meninggal dimakamkan di kuburkan saya ingin melihat hadis ini terakhir ini ini hadis tentang proses mati puanjang berapa selat ini kita baca sambil hadis Abu Mu'awiyah hadisnya Abu Mu'awiyah bukan ini ya kita mulai dari sini jadi nanti tak kasih merah dulu ini proses meninggalnya orang islam seperti lagunya Umairama rambut dicabut dari tepung orang mu'min itu kalau sudah pada ujung dunianya dan masuk ke akhirat akan turun malaikat kepadanya dari langit biyudul biyudul wujuh ini orang mu'min ya malaikat berwajah putih ka'an naha ka'an wujuh wujuh asyamas wajahnya seperti matahari bersinar membawa kafan kafannya lembut dan itu kafan dari kain-kain di surga duduk duduknya itu sampai pandangan mata kita habis madal basur ketika kemudian sudah duduk malaikat itu datang malaikat maut duduk pada kepalanya keluarlah seperti ayat udukhuli fi jannati watukhuli ya ayatan nafs utma'innah irji'ilah rabbika radiyatan mardiyah kalau mensifati keluarnya roh itu fatah rujuh tasilu kamayas ramad tasil kot min fi as yoko jadi keluarnya rohnya orang mu'min itu seperti keluarnya air dari mulut kendi kalau kita punya kendi atau teko dan begitu selanjutnya naik ke langit pertama dibukakan naik ke langit kedua dibukakan naik ke langit ketiga sampai ke langit ketujuh yang jadi pertanyaan penekanan itu bahwa adab kubur itu rohan wajah sadat adab kubur itu roh dan jasad kola fatu'a duruhuhu ketika sudah sampai kepada langit ketujuh pada tempatnya maka rohnya dikembalikan fijasatihi fayaktihi malakani kemudian tidak sempat menanyai satu kebisar itu karena penziaranya datang tiap saat tidak pulang-pulang hadisnya kan kalau kita pulang datang walaikat itu kalau agama dilogikan seperti itu tapi siksa kubur jangan dilogikakan divisualisasikan seperti kita tanya ujian lesa hadis ini fatu'a duruhuhu fi jasadihi fayaktihi malakani fayudilisani ini orang mu'min lancar-lancar enak-enak orang kafir dan orang-orang yang suka masyiat itu nanti malaikatnya berwajah hitam dibawakan kain yang kasar seperti sapu uduk itu sapu ijuk kasar kemudian bau naik ke langit jadi susahnya bukan main jadi kalau kemudian kita artikan disini itu nanti jadi jadi seperti seperti mengambil mengambil apa itu mencabut bulunya kambing tapi bulu itu basah rambut kita kalau kita cabut dan tangan kita banyak minyaknya itu kan sulit jadi saking sulitnya kemudian dinaikkan ke langit pertama tidak diterima maka ya itu akan kita mengenal dengan istilah gentayangan itu ya tapi tetap nanti naik nah saksinya sebagai syaitnya fatu'an fatu'an juru'uhuhu fi jasadihi orang kafir juga akan dikembalikan dan akan mendapatkan fitnah kubur itu jadi kalau kemudian dasar agamanya sudah benar Al-Quran Al-Quran As-Sunnah itu sejajar kemudian kita menerima khubur wahid untuk bapak akhidah maka keimanan itu akan menjadi mudah untuk kita terima tidak butuh orang pintar tapi butuh hati yang terbuka untuk menerima kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah maka insyaallah kita juga dalam hati saya tidak menyaksikan keimanan ibu-ibu dan ustazah ustazah ini tentang hari akhir karena setiap tersahud kita pasti mengucapkan doa ini dan ini menurut Zohiriah wajib bukan sunnah lagi menurut Zohiriah ini wajib kenapa karena ada perintahnya kalau kita membaca tersahud hendaklah kita memohon perlindungan dari Allah dari empat ini dengan mengatakan Allahumma ini a'udhu bika min azhabi jahannam wa min azhabi kumri wa min fitnatil mahya wal mamad wa min syarri fitnatil masyid jajah maka kita tidak jangan sampai menyianyikan waktu untuk menyempatkan sedikit waktu setelah sebelum salam dengan membaca doa ini selesai bukan dalam rangka membantah dan debat kita bukan sekitar situ tapi kita benar-benar ingin menguatkan keberagamaan kita terutama terkait dengan hal-hal yang baik mudah-mudahan ada manfaatnya subhanahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati